Bapak Calon Presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Lanjutkan capaian Jokowi, Ganjar siap gerak lebih cepat dan sat-sat majukan Indonesia. Saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Sukarnaputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya Bapak Calon Presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Dan hari ini Ibu mengumumkan, memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Betul sekali, jadi Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga sangat memahami dan dulu beliau ini kan menjadi pengurus di klub. Itu ikut melakukan sosialisasi dan juga perumusan konsepsi tentang pentingnya membangun pangan dengan cara-cara berdikari. Bapak Presiden Jokowi juga akan menyampaikan sambutannya. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo siap berakselerasi dan bergerak lebih cepat membawa Indonesia menjadi negara maju. Fondasi yang didirikan Presiden Jokowi merupakan pencapaian dan bekal kuat yang harus dilanjutkan dan dipercepat, saya berdiri di sini sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Telah memegang mandat untuk bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat, meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut, kata Ganjar dalam pidato politiknya di depan 33.000 kader PDI Perjuangan di Stadion Jatidiri, Kota Semarang. Dalam pidatonya, Ganjar lebih dulu menyampaikan bahwa ia berdiri sebagai baca pres dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama dua periode, pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan berhasil melakukan terobosan yang signifikan. Di bidang insfaktur, misalnya Presiden Jokowi telah membangun jalan nasional yang sebelumnya, tercatat 46.432 km di tahun 2014 menjadi 47.817 km di tahun 2022, berarti selama delapan tahun bertambah 1.385 km. Sementara jalan toh dari sebelumnya, 1.500 km di tahun 2014 menjadi 2.499 km pada tahun lalu. Itu belum termasuk penambahan pembangunan jalan provinsi, keupaten, dan jalan desa yang meningkat sangat signifikan. Belum lagi pembangunan bendungan infrastruktur energi dan lain-lain. Presiden Jokowi juga telah mewujudkan suasembada pangan dengan konsisten memproduksi beras sebanyak 31,3 ton pada tahun 2019 sampai 2021. Yang tidak kalah penting, Presiden Jokowi juga telah berhasil meletakkan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini Indonesia dilihat sebagai salah satu pemain utama di ekosistem kendaraan listrik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!